Halo bos selamat sore bos jumpa kembali dengan Jumeli Channel hari ini kita akan membahas tentang kelistrikan dari egg house brick ini adalah hasil akhir jika S house brick itu kita aktifkan ya ini yang disebut dengan vakum atau membran egg house brick tetapi hari ini kita akan memfokuskan tentang jalur kelistrikannya ya agar kita lebih paham mengenal tentang jalur kelistrikan dari egg house brick Oke kita lanjut sistem egg house brick pada mobil kantor ini ya X house brick dapat aktif saat kunci kotak kita posisi di on-kan on kemudian tuas kita masuk ke gigi 1 2 3 4 5 ataupun mundur yang penting tidak netral kemudian pedal gas dan pedal kopling tidak terlepas tidak diinjak saat kondisi terlepas kemudian kita dorong saklar egg house bricknya maka indikator egg house brick akan menyala Oke kita injek pedal gas indikator pun akan mati kemudian 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 jika kita injek pedal kopling egg house brick akan mati juga Nah untuk jalur kelistrikanya kita mulai dari kaki dulu ya biar kita paham jadi jalur utama kelistrikan pada sistem egg house brick diawali dari yang namanya tegangan dari kaki 24 kol yang positif ya kemudian dari aki tersebut akan menuju yang namanya si kering pusat ini disebut si kering pusat kemudian dari si kering pusat ini akan menuju ke si kering utama yang 60 ampere oke bisa dipahami sampai sini ya kemudian dari si kering utama yang 60 ampere ini dia akan menuju ke yang namanya kunci kontak menuju ke kunci kontak kemudian dari kunci kontak tersebut kemudian dari kunci kontak tersebut kan kunci kontak dia harus mati bentar kunci kontak kita matikan maka dia mati ya kemudian kunci kontak kita nyalakan dia akan nyala jadi arus utamanya harus melalui kunci kontak kemudian dari si kering ini akan menuju ke yang namanya akan menuju ke yang namanya sweet pedal gas ini sweet pedal gas oke ini harus nyala dua-duanya kalau pedal gas kita injak dia akan mati bentar tuh kemudian dari pedal gas ini akan menuju ke yang namanya sweet pedal kopling sebenarnya nih di sini ada yang namanya sweet pedal kopling ini ini jalurnya yang ini duh susah nggak kelihatan guys susah tempatnya oke dari sweet pedal kopling tersebut dia baru akan menuju ke yang namanya bentar 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 dari sweet pedal kopling itu dia akan menuju ke yang namanya ke sweet netral di sweet netral yang ini nah setelah itu dari sweet netral ini dia akan menuju ke yang namanya SACLAR 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 ke yang namanya SACLAR X-HOSBIT kemudian dari SACLAR X-HOSBIT itu dia baru akan menuju ke yang namanya SACLAR X-HOSBIT atau SACLAR X-HOSBIT kemudian pada saat diaktifkan maka kevakuman ini akan menuju ke yang namanya SACLAR X-HOSBIT memberan gas buang jadi pada saat diaktifkan maka valve ini akan tertutup oke kurang lebih seperti itu ya mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe oke bos bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih